Sebenarnya masih ada beberapa permasalahan yang sampai saat ini harus diselesaikan oleh Kementerian ATR dan BPN. Ada beberapa permasalahan seperti mafia tanah, hingga sertifikasi dan juga pembebasan lahan untuk proyek-proyek pemerintah. Dan Presiden ingin serius mengatasi hal-hal ini sehingga menunjuk Menteri baru bulan lalu. Nah bagaimana perkembangan dan kemajuan dari beberapa permasalahan ini? Kita akan tanyakan kepada Bapak Hadi Cahyanto yang sudah bergabung bersama kami secara daring, Menteri Agraria Tata Ruang Kepala Bandar Pertahanan Nasional. Selamat pagi Pak Hadi. Selamat pagi Mas Timoti, apa kabar? Kabar baik Pak Hadi, semoga Pak Hadi juga kabar baik. Terima kasih Pak Hadi atas waktunya bersama kami di Kompas TV pada pagi hari ini. Pak Hadi saya langsung saja ingin mengetahui sebulan setelah menjabat Menteri ATR dan BPN ini atau Kepala BPN. Dan apa Pak program baru Bapak sejak awal masuk jabatan ini? Baik, sebagaimana amanat Bapak Presiden, kita harus segera menyelesaikan tiga persoalan di bidang agraria dan tata ruang tersebut. Yang pertama adalah menyelesaikan pedataran 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia. Dan yang kedua adalah menyelesaikan konflik atau sengketa tanah yang saat ini marah terjadi di masyarakat. Baik itu tumpang tindi, baik itu sertifikat ganda, dan sebagainya. Dan yang ketiga, saya diperintah Bapak Presiden untuk membantu menata tata ruang yang ada di ibu kota negara. Dan tiga hal tersebut menjadi concern saya dan akan saya laksanakan dengan koordinasi seluruh istasi agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Pak Adi, yang sempat ramai kemarin ini soal layanan sertifikasi tanah di akhir pekan. Nah, sejauh ini realisasinya bagaimana Pak Adi? Ya, jadi begini, ketika saya baru saja dilantik oleh Bapak Presiden, saya langsung ke lapangan. Karena saya harus tahu apa yang terjadi di lapangan, konteknya apa. Dan saya tanya di sana langsung kepada masyarakat, terkait adalah untuk pengurusan sertifikat. Yang pertama adalah masyarakat merasa takut. Karena apa? Karena berbelit-belit untuk mengurus sertifikat. Itu adalah pandangan masyarakat. Saya terima. Kemudian yang kedua, ada sebagian masyarakat yang mengatakan, saya tidak punya waktu Pak kalau untuk mengurus sertifikat sendiri karena hari Senin sampai dengan Jumat, saya harus dinas. Nah, akhirnya apa? Kelompok masyarakat tersebut menggunakan kuasa untuk menyelesaikan sertifikat. Baik sertifikat hak, peningkatan hak, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, saya menghimbau langsung kepada masyarakat, agar masyarakat mengurus sendiri sertifikatnya. Dan saya berikan pelayanan khusus untuk masyarakat adalah memberikan loket prioritas. Dan saya berikan karpet merah untuk masyarakat yang mau mengurus sendiri. Dan di sana saya perintahkan kepada seluruh pegawai bahwa layani masyarakat dengan baik. Dengan senyum, berikan informasi dengan sebaik-baiknya, agar masyarakat semua juga tenang. Ini bagian dari edukasi saya. Kepada masyarakat, supaya masyarakat juga menyadari betapa mudah sih kita mengurus sertifikat tersebut. Nah, itu adalah dari image masyarakat tadi yang berbelit-belit. Yang kedua adalah, saya juga mewadai masyarakat yang memang bekerja hari Senin sampai dengan hari Jumat. Sehingga saya berikan waktu hari Sabtu dan Minggu untuk buka. Ini adalah khusus untuk wilayah-wilayah yang memang kepadatan pelayanannya, prevensi pelayanannya itu tinggi, sehingga Sabtu, Minggu harus buka. Dan di lapangan saya cek, mereka berjalan dengan baik, masyarakat juga beruyun-ruyun dan merasakan juga senang, karena ternyata mengurus sertifikat dengan mandiri itu jauh lebih mudah daripada harus melalui kuasa. Jadi memang lebih didorong mengurus sendiri Pak ya. Lebih tidak rentan ada masalah ya Pak? Mungkin ini untuk diketahui oleh masyarakat Pak dibanding dikuasakan kepada orang lain? Iya, pasti. Kalau dengan kuasa, kemungkinan bisa juga harusnya sudah selesai hari ini, bisa ditahan. Ya, ini kemungkinan, kemungkinan terjadi di lapangan. Kemungkinan juga harus mengeluarkan dana tambahan. Kalau dengan sendiri, ya sesuai dengan yang ada di lapangan, saya tanya habis Rp50.000 karena harus beli materi dan sebagainya. Dan tidak lebih dari itu. Jadi masyarakat akhirnya pahamlah. Dan kami terus lakukan sosialisasi dan edukasi ini kepada masyarakat, supaya masyarakat juga mau mengurus sertifikannya sendiri. Jadi untuk apa? Adalah untuk mengurangi resiko adanya mafia tanah. Ya, nah kita masuk ke sana Pak Adi mengenai tetap masih ada maraknya kasus mafia tanah yang sebelumnya sudah kita dengar, bahkan kasus-kasus yang lama pun kita dengar, kasus baru masih kita dengar juga. Apa sejauh ini langkah yang sudah diambil Pak Adi untuk menyelesaikan kasus-kasus mafia tanah ini? Baik, mafia tanah itu tidak akan bekerja sendiri. Mereka sistematis bekerjanya. Mulai dari Oknum, Kepala Desa, mengeluarkan PM1, kemudian juga bisa Oknum dari Badan Petara Nasional, juga bisa juga Oknum dari yang lainnya. Nah, oleh sebab itu kami juga memberikan wanti-wanti kepada anggota BPN untuk tidak melakukan hal yang tidak terhormat. Dan apabila melakukan tindakan kesalahan, maka saya tidak akan memberikan toleransi. Pasti akan saya copot, saya proses, kalau inkrah, maka akan saya pecat. Itu adalah pesan saya kepada seluruh anggota saya di Badan Petara Nasional. Namun demikian, kami juga memberikan edukasi kepada masyarakat juga, hati-hati dengan masalah mafia tanah ini. Dan nama mafia tanah ini, saya ingin gambarkan bahwa secara simet sistematis, mereka ada bandarnya, seolah punya tanah. Kemudian ada penyandang dananya. Setelah itu dia bermain dengan Oknum BPN. Dia bisa memanipulasi tanah yang harusnya bukan miliknya, dia ganti namanya, dia mengganti data-data fisik maupun data yuridis. Sehingga pemiliknya pun kadang kaget, kok tanah saya sudah dimiliki orang lain. Nah ini yang harus saya jaga, dan saya sudah tahu. Pola mainnya, modusnya saya sudah tahu. Sehingga gampang untuk memitigasi itu. Oleh sebab itu, saya terus meningkatkan sinergi. Meningkatkan hubungan baik dengan berkoordinasi dengan empat pilar. Pilar yang pertama tentuannya adalah dari kementerian saya sendiri, dari kementerian ATR BPN, kemudian yang kedua adalah dari pihak penegak hukum, yang ketiga adalah dari kementerian dalam negeri, yang keempat adalah dari badan-badan peradilan. Dari empat pilar ini, apabila solid dan dia tidak masuk angin, maka tidak akan mafia tanah itu akan masuk. Tapi apabila ada yang masuk angin salah satu saja, pasti mafia tanah itu akan masuk dan bermain di sana. Dan seperti tadi yang Pak digambarkan, bahwa inilah permainan sekelompok orang ya Pak, tidak ada yang sendirian di sini. Dugaan keterlibatan orang dalam pun tetap harus ada diwaspadai juga. Mengenai dugaan keterlibatan orang dalam BPN ini sendiri, yang terlibat dengan mafia tanah, bagaimana kebijakan Bapak terhadap hal ini, dan apa yang dilakukan untuk membersihkan dari dalam Pak? Karena tampaknya, koreksi saya kalau salah Pak, kalau BPN-nya bisa bersih, semakin susah bagi mafia tanah untuk bermain di sini? Ya, tentunya saya akan mencari pegawai-pegawai yang memiliki mental yang baik. Karena BPN ini adalah perahu besar yang harus saya bawa. Dan harus memiliki nakoda yang bagus, harus memiliki navigator yang bagus untuk mencapai satu tujuan. Karena tujuan kita ini adalah untuk kepentingan rakyat banyak. Jangan sampai rakyat kita sengsara gara-gara kehilangan haknya, yaitu hak atas tanah. Oleh sebab itu, saya sampaikan selalu dalam rapat, kemudian kunjungan-kunjungan kerja saya di seluruh wilayah. Saya sampaikan, apabila ada yang bermain-main dengan masalah tanah, masuk di dalam kelompok mafia tanah, maka saya tidak akan segan-segan untuk mencopot bahkan memecat. Namun, saya juga punya rasa tanggung jawab. Saya akan melindungi dan saya akan membela anggota saya yang memang dia sudah bekerja dengan baik sesuai dengan proseduri. Dan ini terus saya sampaikan kepada seluruh anggota yang ada di BPN, apalagi BPN ini adalah strukturnya, adalah struktur institusi yang vertikal. Ketika saya bilang A, sampai ke bawah semuanya akan mengikuti A. Sehingga mudah untuk mengkomandu atau mengendalikan mereka. Mungkin ada yang takut-takut gitu Pak Hadi, mungkin mengetahui mengenai mungkin ada penyelewengan, ada permainan di dalam gitu. Bagaimana saran Bapak untuk mereka yang mungkin mengetahui tapi masih takut untuk berbicara Pak? Ya, dengan apa yang menjadi komitmen saya, saya yakin mereka akan terbuka. Kan di sini juga ada sistem digital yang meninggalkan jejak. Kejadian-kejadian kemarin adalah satu sistem digital yang meninggalkan jejak. Kemudian juga masih ada buku-buku tanah yang dalam program PTSL kemarin yang tahun 2019 masih tersisa. Itu yang akan saya cek apakah itu sesuai dengan kepemilikan. Karena saya takutnya adalah mereka dirubah. Baik data fisiknya yang luasnya mungkin 75 menjadi 2.500 meter. Kemudian namanya juga tidak sesuai dengan tertera menjadi nama orang lain. Ini akan saya cek semuanya. Tapi saya yakin, saya juga akan melihat di pusdatin, saya juga akan melihat dengan sistem digital yang ada di sini, semuanya akan bisa terbuka. Oke, jadi memang ada kesempatan dan ada cara-cara yang disiapkan bagi yang memiliki informasi. Nah, khususnya bagi masyarakat, Pak Adi, apa yang harus diketahui oleh masyarakat agar jangan sampai terjebak atau untuk mengetahui apakah mereka sudah dipermainkan oleh mafia tanah? Apa yang bisa dibekali oleh Kementerian Bapak untuk dipahami oleh masyarakat mengenai hal ini? Ya, sebetulnya kalau mereka masih memiliki data fisik dan data yuridis, yang pertama adalah simpan dengan baik sertifikat tanah tersebut. Apabila mereka akan melakukan transaksi, itu kita bisa menggunakan PPAT yang dimiliki, yang bekerjasama dengan Kementerian ATR BPN. Sehingga mereka akan terlindungi karena PPAT ini yang ada saat ini yang terdaftar di website, itu bisa dilihat. Sehingga mereka akan mudah untuk bekerjasama dan tidak akan mungkin tertipu. Kemudian yang kedua adalah saya menghimbau kepada masyarakat apabila memilih tanah agar juga diberikan tanda batas. Ya, tanda batas. Kemudian dia syukur-syukur memang tanda batas itu sudah diketahui oleh kantor pertanahan. Memang itu adalah batas yang jelas. Dan apabila masyarakat juga memilih tanah yang mungkin nganggur atau terlantar, sebaiknya dipakar, kemudian dibikinlah di situ kegiatan aktivitas supaya tidak ada mafia tanah yang melihirkan tanah tersebut, dianggap tidak bersertifikat, kemudian diberikan dengan oknum yang ada di BPN. Seperti kejadian-kejadian saat ini. Dan mafia tanah itu bukan hanya nyasar tanahnya raya, tanahnya pemerintah pun disasar. Ini yang hati-hati. Oleh sebab itu modusnya saya sudah ketahui dan mudah untuk nanti bisa koordinasi dengan kepolisian, bahkan kejaksaan. Oke, baik. Terima kasih. Pak Adi, nanti kita akan lanjutkan lagi. Terutama nanti saya akan mungkin mengenai sengketa lahan nih Pak, terutama untuk pembebasan lahan proyek pemerintah. Ini seringkali masih menjadi masalah. Bagaimana solusi Bapak atas hal ini? Kita akan bicarakan saya masih berbicara dengan Menteri ATR Kepala BPN Pak Hadi Cayanto yang tadi sudah berbicara mengenai mafia tanah dan juga bagaimana meningkatkan layanan kepada masyarakat khususnya untuk mereka yang mengurus sertifikat tanah mereka. Pak Hadi, saya ingin bertanya mengenai sengketa lahan nih Pak, terutama sengketa lahan untuk pembebasan lahan proyek pemerintah. Ini kan seringkali masih menjadi masalah. Apa solusi terbaik yang dimiliki saat ini Pak Hadi? Iya, saya sampaikan bahwa sebetulnya sudah ada peraturan perundang-undangannya yang menjadi dasar dalam pengambil kebijakan oleh BPN dalam rangka pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Sedangkan ATR BPN sendiri adalah tentunya memastikan dan menyediakan tanah-tanah proyek yang diperlukan oleh pemerintah khususnya adalah proyek-proyek strategis nasional maupun non-strategis nasional. Memang kita ketahui bersama bahwa tanah memiliki fungsi sosial. Artinya, di atas hak tanah tersebut itu bisa digunakan untuk kepentingan umum. Contohnya adalah pemanfaatan untuk jalan tol kemudian pemanfaatan untuk infrastruktur lainnya. Sehingga kita bekerja di lapangan itu ada dasar-dasar hukumnya dan fungsi kita juga kita laksanakan dengan baik. Jadi ini sebenarnya dasarnya sudah sangat jelas dan bisa ambil langkah-langkah untuk pelaksanaannya. untuk mungkin di level masyarakatnya mungkin gejolak sosial atau mungkin ada ketidaksetujuan itu bagaimana mengatasinya? Pak Hadi, mungkin Anda sendiri punya strategi dalam menghadapi hal ini? Ya saya sudah sampaikan kepada para Kakanta kita harus sering-sering turun ke lapangan melihat dengan jelas permasalahan apa yang terjadi di lapangan dan berikan pengertian yang jelas kepada masyarakat tentang pentingnya kita mendukung proyek strategis nasional karena untuk kepentingan umum dan kita juga sampaikan kepada masyarakat bahwa tanah-tanah milik mereka itu pasti akan juga dihargai sesuai dengan harga yang ada dari si wilayah tersebut. Jadi tidak akan ada permasalahan-permasalahan tanah yang akan terjadi di lapangan dan ini pun terus kami sosialisasikan apabila itu permasalahannya cukup besar saya juga akan turun ke lapangan akan kontak akan berbicara dengan masyarakat memberikan pengertian dan lain sebagainya karena memang komunikasi ini sangat diperlukan kalau tanpa komunikasi rakyat pun juga akan tidak tahan tidak akan tahu dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Dan tidak terputus ya Pak Adia bukan hanya pada saat pada saat akan bertemu saja tapi sudah dibuka komunikasi dari jauh-jauh hari gitu ya Pak Adia mulai dari saat ini pun ya. Nah harapan saya seperti itu. Oke baik. Pak Adi bagaimana dengan kelanjutan program pembagian sertifikat tanah ini untuk warga seperti yang sudah dijalankan sebelumnya ini kelanjutannya bagaimana Pak? Iya ini bagian dari amanat Bapak Presiden yang harus terus kita laksanakan dan dari 126 juta saat ini sudah berhasil kita realisasikan sebanyak 74 persen. Dan sisanya masih ada 25 lah 25, sekian persen lagi yang harus kita kerjakan. Oleh sebab itu kami terus berkomitmen untuk menuntaskan target yang diberikan oleh Bapak Presiden itu. saya selalu turun ke lapangan berkoordinasi dengan Kak Kanwil kemudian berkoordinasi dengan Gubernur Bupati maupun wali kota untuk segera menciptakan atau terrealisasinya 160 karena 126 juta lahan tersebut atau 126 juta sertifikat tersebut. Karena target saya adalah paling tidak di akhir tahun 2022 ini sudah ada kota lengkap kabupaten lengkap ya paling tidak di Jawa ini sudah ada lah target seperti di Jawa Timur Jawa Tengah di Jawa Barat ada kelebihannya apa kalau kita sudah memiliki kota lengkap kabupaten lengkap maka rakyat akan memiliki kepastian hukum yang kedua tidak akan ada lagi mafia tanah dan yang ketiga investor pasti akan senang karena kepastian akan tanah yang mereka gunakan itu sudah semuanya tersertifikat di Badan Pantaran Nasional kepastian ini yang akan mendorong harapannya mendorong perekonomian juga bisa begitu ya Pak Adia untuk wilayah pasti secara langsung iya secara langsung bahkan tadi oke baik dan ini yang diharapkan targetnya sekitar 25% lagi ya tadi mungkin sedikit saja untuk mengidentifikasi selama ini apa Pak mungkin masyarakat juga ingin tahu kalau begitu ini kan ternyata bisa nih pada saat pemerintah mau dan bisa dilaksanakan mungkin ini sudah berlangsung mungkin berpuluh-puluh tahun Pak Hadi hambatannya apa sebenarnya Pak Hadi apakah benar-benar kemauan saja kah atau memang ada hambatan teknis selama ini memang yang pertama adalah sosialisasi kemasyarakat secara terus menerus dan tidak terputus kemudian kita juga harus turun ke lapangan apa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat seperti sekarang turun SKP 3 Menteri untuk penyusun apa menyelesaian PTSL ada Menteri Agraria kemudian Menteri Dalam Negeri Menteri Desa ini juga harus kita terus jabarkan dan harus sampai kepada Kepala Desa kita harus berkoordinasi sama dengan pemerintah daerah koordinasi dengan Menteri Desa kita sendiri dari Kementerian juga menyampaikan supaya rakyat semuanya paham mereka juga diberikan sosialisasi bahwa mengurus PTSL itu mudah tidak susah dan kita juga harus konsisten ketika sertifikat sudah jadi harus segera diserahkan kepada masyarakat dan kalau bisa dicek Bapak-bapak Ibu-ibu sesuai dengan namanya sesuai luasnya sesuai sesuai luasnya sekian sesuai sesuai yang diukur pada waktu petugas segini sesuai dan kita mengingatkan simpan baik-baik apabila untuk interaksi apabila untuk kegiatan-kegiatan lain koordinasi dengan PPAT yang ada di website-nya Kementerian jadi mudah untuk kita bisa melindungi mereka Oke Pak Adi Pertanyaan terakhir saya yang sempat rame juga di masyarakat yaitu kabar sertifikat tanah yang digadang-gadang akan menjadi elektronik ini Pak Adi ini sebenarnya apakah akan menjadi prioritas nih Pak Adi ini adalah program strategis dari Kementerian dan terus saya jadikan prioritas dan kemudian saat ini juga kita akan meningkatkan kemampuannya dengan teknologi yang terkini yaitu seperti blockchain itu untuk implementasi sertifikat elektronik oleh sebab itu kami terus mensosialisasikan kepada seluruh pegawai di internal ASN untuk terus mendalami untuk peningkatan kemampuan dari sistem digital tersebut dan saat ini juga saya harapkan di kantor pertanahan juga sudah mulai menggunakan tanda-tanda tanda tangan elektronik kemudian materi elektronik segel elektronik dan cap elektronik sehingga apabila ada permasalahan kita mudah untuk melacaknya termasuk yang tidak kalah penting adalah kejadian-kejadian kemarin terkait dengan digital dia masuk ke akun dengan illegal access sehingga dia bisa memalsukan itu juga kita harus lancarkan double check check pertama adalah proses memang secara robot itu dimasukkan dalam suatu sistem ketika keluar kita harus cek lagi secara fisik benar enggak oh luasnya sekian atas nama ini sesuai dengan apa yang diinginkan nah permasalahan kemarin adalah semuanya diproses secara digital secara robotik kemudian keluar tanpa double check ini sudah saya wanti-wanti oleh sebab itu secara elektronik ini sangat penting untuk meningkatkan kinerja namun juga kita tidak bisa percaya dengan sistem digital kita akan laksanakan double check untuk kasus ini bukannya kita tidak percaya dengan sistem yang ada untuk kasus ini kita harus double check supaya masyarakat tidak dirugikan begitu jadi ada beberapa peningkatan yang masih dilaksanakan hingga ini bisa benar-benar diterapkan gitu Pak Hadis sejauhnya lalu targetnya kapan kira-kira secepatnya memang saya harapkan pro besar badan pertanian nasional ini ini akan menjadi satu institusi yang bisa melayani masyarakat dengan sistem elektronik yang betul-betul canggih dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan yang penting adalah tidak ada mafia tanah mafia tanah tidak akan bisa masuk dengan sistem digital yang akan saya bangun dengan kepercayaan akan terus meningkat masyarakat juga tenang masyarakat juga memiliki kepercayaan bahwa tanahnya tidak akan hilang tidak akan terjadi seperti waktu lalu tiba-tiba dia sedang tidur sudah ada producer yang akan menggaruk rumahnya padahal itu adalah hak miliknya ini akan saya lindungi akan saya cari apa namanya solusinya untuk tidak jadi seperti ini apabila itu masalahnya dari BPN akan saya selesaikan dengan baik ya dan saya yakin juga dari masyarakat dukungannya besar Pak Adi untuk menyelesaikan permasalahan mafia tanah dan kepastian bagi masyarakat terkait dengan sertifikasi tanah mereka ini juga akan sangat-sangat membantu baik pribadi maupun seperti yang dikatakan di kabupaten di kota yang sudah bisa 100% ini tentu saja akan membantu masyarakat setempat Menteri ATR dan Kepala BPN terima kasih banyak Pak Hadi Caya Yanto sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini dan juga berbicara menjamin bahwa akan ada perbaikan-perbaikan yang terjadi di Kementerian Selamat pagi Pak Hadi Terima kasih